Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah La halwa la quataila dillah Jumpa lagi dengan saya dudung angkasa di mata kuliah Survei konstitusi pangan Kali ini di pertemuan keempat Di pertemuan keempat Kita akan membahas Mengenai Prinsip pemilihan metode Sesuai dengan tingkat tujuan Prinsip pemilihan metode Sesuai dengan Tingkat tujuan Di pertemuan sebelumnya Di pertemuan sebelumnya kita Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya Ada berapa Ada berapa Apa namanya Berapa Faktor ya Yang mempengaruhi Pemilihan metode Kali ini kita akan bahas Dari segi Tingkat Tujuan Jadi tujuan dalam pemilihan metode ini bertingkat-tingkat ya Ada empat tingkatan Dan diharapkan di pertemuan kali ini ya Jadi selesai dari pertemuan ini diharapkan Masih saya dapat menjelaskan Prinsip pemilihan metode sesuai dengan tingkat tujuan Baik Kita pernah membahas mengenai Aktual dan habitual ya Aktual dan habitual Dan aktual dan habitual ini Masing-masing ya Datanya Datanya data aktual pun data habitual dapat disajikan Dan untuk penyajiannya bisa berbeda-beda Bisa deskriptif Bisa analitik Ya Nah kalau yang aktual cenderung untuk deskriptif Kalau untuk analitik Maksudnya dikaitkan dengan Biomarker dan sebagainya Bisa menggunakan yang habitual Oke coba kita lihat Di sini Metode dan Tujuannya ya Ada empat level Empat level objektif Atau empat level tujuan Yang akan pengaruhi Metode yang akan kita pakai Ya Nah jadi ini level pertama Lihat Level pertama Itu adalah Mean Intake of a group Kemudian level kedua Proportion atrix to Inadequate intake Kita lihat dulu level-levelnya ya Nah ada lagi level ketiga Rank intake Of subject within the distribution And level keempat The usual intake for correlation or counseling Or regression analysis Kita akan bahas satu persatu Ya level pertama Mean intake of a group Itu artinya rataan Jadi kalau kita pengen melihat rataan Asupan dari Sekelompok Sekelompok orang Nah jadi kalau pengen tujuannya Hanya untuk Melihat rataan Ya rataan asupan Maka Ya Cara pengukuran Deterry assessment Atau dengan SKP nya Cukup Miser food intake Of subject For one day only Cukup satu hari aja Artinya 24 hours record Single day Food record single day Seperti itu Ya Dan Yang kedua Ensure all days Were covered In final samples Nah ini Nah ini ada catatan Bahwa Pastikan Semua hari Tercover di Sample Akhir Hari ada berapa Ada tujuh Senin sampai Minggu Atau ahad sampai Sabtu ya Ahad sampai Sabtu Ada tujuh hari Itu dipastikan Harus tercover Tujuh hari tersebut Misalkan sample pertama Di hari ahad Sample kedua hari Senin Sampai nanti Sample terakhir di hari Sabtu Yang penting Dari final sample itu Semua hari tercover Nah itu dia untuk level Satu Nah kita masuk sekarang Level kedua Level kedua Lebih tinggi ya Dimana dengan level satu Lebih tinggi kenapa Karena kita perlu Meng grouping Ya Dari yang rataan tersebut Berapa yang Atrix To inadequate intake Jadi berapa Kira-kira yang Kurang Asupannya Kurang energi Kurang dari Kurang dari standar Seperti itu Ya berarti kita harus Membandingkan dengan sesuatu Kan Nah makanya ini level Agak lebih tinggi Karena kita perlu Membandingkan Di sini kita pengen tahu Di level dua ini ya Tujuannya kita pengen tahu Proporsi berapa persen Yang beresiko Ya Kekurangan Intake Nah untuk melakukan Level dua ini Ini kalau kita memilih Di level dua Maka kita Di sini ada peterangan Measure food intake For at least two days On subsample Jadi kita perlu mengukur Dua hari Minimal ya Pada subsample Jadi subsample Biasanya sih Pada 100 Sample Maka sepertiga Sertiga Pertuluh Orang Ya Nah Dua hari Dua hari juga dicatatannya Itu non Konsekutif Tidak berurutan Misalkan kalau kita melakukan Recall Ya Atau food record lah ya Food record hari Senin Maka food record lagi hari Kamis misalkan Itu kan tidak berurutan Ya Kalau kita pengen berturutan Boleh Tapi Tiga hari Berturutan Senin Selasa Rabu Food recordnya Seperti itu ya Nah sebelum kita masuk Ke level tiga Dan level empat Kita lihat contohnya dulu Untuk level satu Dan level dua Contoh penelitiannya Ya Contoh Contoh tujuan penelitiannya Level satu Misalkan To describe Usual mean Nutrient intake For a group With certain precision Kemudian To demonstrate A significant change In group mean Intex Based on Pair or unpaired B measurement Jadi kalau Lepas satu itu Kalau kita pengen Cukup menggambarkan Secara deskriptif Berapa sih Rataan Intex Dari suatu kelompok Dengan Tingkat presisi tertentu Kita pengen Membandingkan Asupan Sebelum Dan sesudah Ya Dengan uji Pair detest Ataupun unpaired detest Detest independent Ataupun detest Dependent Itu Satu contoh Eh dua ya Dua contoh Tujuan dengan Level satu Nah bagaimana dengan Level dua Nah level dua ini Kalau tujuannya Misalkan To determine Distribution Of intake Within group To assess proportion Atrix of Inadequate Intake Ataupun To determine A significant change In proportion Atrix of Inadequate Intake Between groups Jika kita pengen Tahu Berapa Distribusi Berapa persen Orang yang Beresiko Atrix Beresiko Kekurangan Asupan Lalu Pakai Level dua ini Atau Sama seperti Level satu Yang membandingkan Antara Pre dan Post Tapi yang dibandingkan Adalah proporsinya Berapa Perbedaan Proporsi Atrix Sebelum Kemudian Proporsi Atrix Setelah Misalkan Pre-postnya Atau Baseline Yang beresiko Adalah 30% Kemudian Nanti Setelah Ada intervensi Misalkan Ya Edukasi Atau apa Begitu Apa namanya Sudah Menjadi Atrix Menjadi Turun 20% 30% Dibandingkan Dengan 20% Di seribusnya Dibandingkan Dengan Uji statistik Ya Maka ini Masuk ke Level Level dua Oke Sekarang kita Masuk Ke Level Tiga Level Tiga Ini Ya Kita lihat Di sini Level Tiga Itu Meranking Asupan Subjek Begitu ya Jadi tujuannya Meranking Asupan Subjek Mana yang paling rendah Mana yang paling Tinggi Gitu ya Nanti Merankingnya Bisa menggunakan Tertil Kuartil Desil Dan sebagainya Untuk Tujuan ini Maka kita butuh Multiple Replicates Dari Beberapa Pengukuran Ya misalkan Jadi bukan Cuman Dua hari Tiga hari Tapi bisa jadi Lebih dari tiga hari Ya Atau boleh juga Kalau misalkan Makin Tambah hari Makin Lumayan ya Bisa menggunakan SQ FFQ Semai Kedetit Food Reconstruction NER Dan level 4 Adalah Usual intake Per correlation Or counseling Or regression Analysis Jadi kalau Pengen membandingkan Antara asupan Dengan Dengan Indikator lainnya Secara Korelasi Ataupun Dengan menggunakan Analisis Regresi Bisa menggunakan Level 4 ini Dengan syarat Larger number Predicate Required Jadi bukan Cuma tujuh hari Mungkin bisa Lebih dari tujuh hari Dan Kalau misalkan Gak bisa Kalau gak Tanggup dengan Yang tujuh hari tersebut Boleh menggunakan SQ FQ Atau diet History Seperti itu Oke Kita lihat Nah ini Dicatatan Yang penting kita harus Pertimbangkan Respondent burden Beban respondentnya Kesiapan alat Literasi Dan sebagainya Sesuai dengan Faktor-faktor Yang dipertemuan ketiga Oke Kita masuk Contohnya Sekarang Contoh Contoh Tujuan untuk Level 3 Dan level 4 Ini Level 3 Misalkan Untuk Menilai hubungan Antara Frekuensi makanan Dengan Rataan Biomarker Tertentu Atau Untuk Membagi Subjek Dari tertil Dan Menghitung Kaitannya Dengan Biomarker Tertentu Yang Dibuat Tertil Juga Jadi ada Contohnya Kita lihat Ke level 4 Misalkan Untuk Menilai Hubungan Antara Asupan Individu Dengan Indikator Lain Dari Satu Gizi Pada Orang Yang Sama Bisa Juga Dengan Indikator Kesehatan Lain Juga 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 Nah selamat menikmati